Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, Ibu disyukur kepada Tuhan, kalau pada pagi hari ini kita diperiara Tuhan dengan tubuh yang sehat, dengan hati yang bergembira, kita menyambut pagi ini dengan utap syukur kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian kita berdoa. Bapak kami dalam surga, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, semangat kami beri istirahat dengan baik, pagi ini dengan tubuh yang sehat, kami bersama-sama beri melindungi firman-Mu, Tuhan. Kami melindungi firman-Mu, Tuhan, untuk menuntun hidup kami pada hari ini. firman-Mu mengajak kami, Tuhan, untuk hidup suci bersama-Mu. Kami melindungi firman-Mu, Tuhan, aku menghapi firman ini, Tuhan. Menghapi semua pendengar yang mendengar firman-Mu, Tuhan, biar Tuhan menyertai semua satu persatu. Dan menghapus Tuhan Yesus, kami sambut firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saya sekalian, hari ini, ya. Saat-saat ini di mana kita dalam keadaan pandemi, ya, pada keadaan susah, pada keadaan banyak orang takut dan kuatir, dan sebagainya, banyak percek-cokan di mana-mana. Tapi kita anak Tuhan, penting satu prinsip, Bapak Ibu, ya, yang dikasih Tuhan, yaitu menjaga hati ini, ya. Menjaga hati kita, supaya hati kita tetap bersih, hati kita tetap berkeran kepada Tuhan, ya. Nah, kita membaca di dalam Amsa Suleman. Kitab Amsa 4, ayat 23. Menurut-menurut berkata, Jaga hatimu dengan segera kewaspadaan, karena daripadanya terpancah kehidupan. Bapak Ibu, sudah sekalian, hati kita terpenting dikatakan oleh Kitab Amsa, menjaga hati dengan segera kewaspadaan. Tapi, perlu dijaga, tidak sebarangnya, tapi dijaga dengan sungguh-sungguh, supaya terpancah kehidupan. Karena kehidupan kita yang keluar, apa yang kita katakan, apa yang kita tidak membuat tindakan itu, sudah keluar dari hati kita, sumbernya. Karena itu hati kita harus dijaga sungguh-sungguh, sebagai bagian tanah, ya. Tanah itu, mau ditanam, memang, anu, tumbuh-tumbuhan, dijaga, Bapak Ibu. Dicangkau, ya, dibersihkan. Semua batu-batu yang mengganggu, pertumbuhan itu, dibuang semua, ya. Sudah, jadi, hati ini seperti tanah yang diprihara, ya. Apa yang ditanam, ya. Supaya nanti tumbuh dengan baik, sudah. Karena penting sekali, kita menjaga hati kita, ya. Jangan hati kita, itu diisi dengan kebencian-kebencian, dengan sakit hati, dengan dendam, ya. Dengan semua kejahatan-kejahatan, ya. Tapi, biar itu dibersihkan dari sampah-sampah, ya. Batu-batu yang mengganggu tanah hati kita, Bapak Ibu, ya. Bagaimana kita bisa membersihkan hati kita, kalau kita apa? Mengampuni kuncinya. Kalau kita mengampuni sesama kita, dengan sungguh-sungguh, maka segera, batu-batu, kotoran-kotoran, ya. Kebencian, dendam, ihati, maa, itu hilang, saudara. Tanah hati itu dibersihkan, ya. Dari segera, batu-batu yang kotor itu. Ya, dengan apa? Dengan pengampunan, mengampuni. Kalau kita bisa mengampuni sesama kita, ya, mengampuni kuncinya, maka kita bebas, hati kita bersih dari segala batu-batu, kecehatan, dendam, dan sebagainya. Karena betul Tuhan harus mengatakan pada doa Bapak kami, ingat Matius 6, Matius 12, ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang besar pada kami. Itu yang setiap pagi kita doa Bapak kami, kita berkata kepada Tuhan. Minta ampun Tuhan supaya Tuhan mengampuni kami seperti kami mengampuni orang yang besar pada kami. Bapak-Ibu ya, kami sampai wajib mengampuni orang lain yang membuat kesalahan pada kita. Bukan kita mendendam, kita benci terus, disimpan terus, maka hadiran tidak bisa damai. Ya, itu kuncinya. Wah, biasa. Femen itu. Dan Tuhan mengatakan, kalau engkau tidak mengampuni dosa orang teman-teman, maka Bapakmu tidak mengampuni engkau. Kita baca di nama Akos 11 ayat ke-26. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapakmu yang disurga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Bapak-Ibu, penting saudara. Bagaimana kalau saudara, kalau kita tidak diampuni oleh Bapak-Ibu disurga, dosa kita tidak diampuni. Dosa banyak. Tidak diselamatkan Bapak-Ibu sekarang. Karena Allah itu suci. Tidak mau menerima orang-orang berdosa. Maka itu kita bisa mengampuni orang lain, maka Bapak akan mengampuni dosa kita, Bapak-Ibu sekarang ya. Jadi biar kita jaga hati kita. Jaga hati kita ya. Bapak-Ibu bisa mengayani kemana-mana, bisa aktif, bisa tetap. Hati kita masih kotor. Ada kebencian, dendam, dengki, iri hati. Percuma. Karena itu membuat hambatan, hati tidak bisa bersih. Maka dari tindakan kita, dari pembicaraan kita akan keluar hal yang negatif. Contohnya begini Bapak-Ibu. Kalau orang lihat sampah, misalkan. Sampah. Terbangan. Dia marah sama yang punya itu, yang mengeluarkan sampah itu. Diambil sampah itu. Mau diraporkan. Disipen di mobilnya. Nah, sampah itu dari mobilnya kan, mobil baru busuk kemana-mana dia bawa. Mobil baru busuk sampah itu. Siapa yang rugi? Yang punya mobil sudah. Dia marah, sampah dibayarkan di mobilnya, mau di... apa-apa kemana. Tapi, mobil sendiri sampah. Jadi sudah ada sampah-sampah yang berbawa busuk itu, jangan dimasukkan di hati kita. di rumah kita. Manusia suka sekali menyimpan dendam. Kalau sakit di hati orang, oh diinget-inget terus sampai 10 tahun, 15 tahun, inget terus. Ya, itu sampah tidak dikeluarkan. Jadi, baru kita hati kita dibesikan. Dengan apa? Menghampuni. Wah biasa. Ajanis sebuah biasa. Menghampuni, bahasa beda kami. Beratakan, menghampuni, mengasih yang mengganggu kita, musuh kita, diampuni sudah. Hanya Ajanis, kasih Yesus mengajar kita untuk berajar menghampuni sudah. Nah, bagaimana? Bagaimana hubungan suami-estri? Bisakah suami-suami menghampuni estrinya? Bisa estri menghampuni suaminya? Oh, gini, 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 ya, suami saya begini, begini dengan orang lain, dengan cunggiga, cembungu, tanpa menghampuni, terus marah, terus jadi pecah keluarga itu sudah. Seorang tidak bisa hidup, terus, terus, ada gangguan-gangguan. Mungkin suami-saudara ada ganggu, ada gangguan, begini, estri ada, harus menghampuni. Dinah saja dengan baik, dengan kasih Tuhan. Bukan disimpan kejahakannya, Bapak-Ibu. Berapa banyak percerahan-percerahan keluarga, bukan karena menyimpan kejahakan, tidak menghampuni, Bapak-Ibu ya. Berat-Ibu ya. Kita harus menyadari, kita ini berdosa, semua orang berdosa, kita harus menghampuni, selama kita berdosa. Biasanya, orang itu tidak menyadari, kita punya kesalahan. Yang diingat itu, kesalahan orang lain. Ya, sudah. Bagaimana anak-anak kita? Anak-anak bisa nakal, bisa apa? Anak-anak. Ya, ditegur, dimahai, supaya jadi baik, tapi tidak boleh disimpan pendendam, pendendam. Ya, dibenci anaknya sama amat-amat. Tidak, sudah. Kita mengajar anak-anak, jadi baik, tapi setelah itu berhenti, tidak boleh menyimpan kesalahan anak-anak. Baik-baik orang tua menyimpan kesalahan pada anak-anaknya, sudah. Bahkan anak-anak juga menyimpan kebencian pada orang tua. Jangan. Kunja kita menghampuni, ya. Meski punya orang tua, orang tua tidak uput dari kesalahan sama manusia, sudah. Jadi anak harus menyadari dan mengampuninya. Biar teman-teman sepahayanan, teman-teman sekantor, teman-teman di kampung, apa semua suci-suci, semua pasti bikin kesalahan-kesalahan, mungkin bikin upah atau kepeda, biar kita bisa membuka pintu maaf, ya. Mengampuni dan menasihati, jangan disimpan, ya, Bapak-Ibu. kalau Bapak, saudara-saudara sebagai pemimpinan, ada anak buah yang tidak betul, ditegur, dikasih tahu, tapi bukan untuk dibenci, bukan disimpan, dendam, dan kemudian dimusuhi, ya. Sebagai atasan, gampang bertindak, oh, salah, begini-begini, punya kuasa. Tapi tanya Tuhan, benarkah pertindakan saya itu? Apakah aku sudah mengampuni? Harus diampuni, dibetulkan, bukan dibenci, biarpun hak, atasan punya hak kuasa pada bawan, tapi tanggung jawab, kalau kita anak Tuhan, kalau kita tidak mengampuni, biar itu bawan kita, Tuhan tidak mengampuni kita. Kalau tidak mengampuni kita, Bapak, Bapak, Ibu, tidak bisa surga, karena kita itu bisa disimpan hanya oleh iman, dan pengampuni oleh Darius Kristus, saudara, belajar, belajar taat femen, belajar taat femen, kita harus mengampuni kepada semua, di keluarga, sama suami istri, orang tua anak-anak, teman-teman seberayanan, teman-teman di pekerjaan, atau teman-teman di kantor. Pasti banyak yang kerilu, manusia, saya berada di rumah sakit, anak buah saya banyak, perawat, bidan, dan sebagainya. Kadang-kadang bisa kerilu, taruh nasih hati mereka, tapi kita tidak membenci. Dinasihati supaya nanti ANK tidak berbuat begitu. Itu penting, saudara. Kita harus tegas, menurasi dengan baik. Dibilang ini, 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 supaya waktu yang kedatang tidak diurangi lagi. Tapi bukan kita membenci mereka, kan setiap orang bisa sangah. Bisa sangah, kita pun bisa sangah. Tapi, kalau kita memberikan nasihat yang baik, tidak menjemah kebencian, tidak sakit hati, maka itu indah. Hati kita bersih, saudara. Tidak menyimpan sampah-sampah. Sampah disimpan, jadi, bau, kotoran, bau, apa itu, set-set-set ceng-ceng keuang, saudara. Maka, tidak, bukan bau yang harum, bau yang busuk. Sudah. Jadi, kita berhaca, Pak, ini, harus kita mengampuni orang, hidup bersih, bersuka cita, apapun sudah lakukan, ya, di pengayaran, terutama penting, ya, di kantor, di gereja, tetap kita menjaga hati. Kurni apa? Mengampuni dengan, sungguh-sungguh, Tuhan sudah mengampuni kita. Tuhan tidak mengingat-ingat dosa saudara-saudara. Dua saudara-saudara, apapun katanya, punya dosa seperti, merah seperti kemisi, akan disucikan oleh Tuhan, seperti, sehacu, saudara. Tuhan menghapus dosa kita, kita doa berdosa, tapi darah Tuhan menghapus dosa kita, dan Tuhan tidak mengingat-ingat kisah kita. Maka, itu sudah tidak boleh kita mengingat-ingat seorang lain, tapi kita, menasihati, selesai, baik-baik. Hati kita bersih, ringan, tidak punya beban. Itu, sudah penting, menjaga hati, apapun, masa pandemi ini, sangat pekah, sedikit marah, sedikit tersinggung, tapi kita berajar, sudah siapa kita ini. Kita pun orang-orang berdosa yang, diampuni oleh Tuhan, biar kita bisa mengampuni sesama kita. Saya percaya, kalau anak Tuhan semua, dengan hari ini, bisa mengampuni sesama kita, sudah kehidupan bahagia, happy, tidak punya tanggungan, tidak punya kebencian, tapi, dengan hati yang bersih, bisa memuji Tuhan, bisa memuji Tuhan. Saya percaya, hari ini Tuhan akan, hari-hari berdepan, sudah akan hidup, semakin hukum, keluarga, di pekerjaan, di peranan, di kampung, jadi hukum, jadi indah, dan nama Tuhan dipermuihakan. Sekian, terima kasih Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Bapak, dalam surga, terima kasih Tuhan berbuat feman pada hari ini. Ajar kami Tuhan, menurut feman-Mu, yaitu mengampuni sesama kami Tuhan, dengan sungguh-sungguh, dan tidak mengingat-ingat kesalahan orang lain, dan mengampuni orang-orang besar pada kami, dan hati kami bersih Tuhan. Dan hati kami boleh dijaga bersih, karena dalam hati kami akan bertimbuh kehidupan. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, kuatkan kami, kudus, ajar kami sehari-hari ini, tetap bersuka cita, bersahabat, baik dengan semua sesama, dengan keluarga, baik teman-teman pengayana, teman di pekerjaan Tuhan. Ajar kami Tuhan, tetap menjaga hati ini, dan mengampuni orang lain, dan memuihkan nama Tuhan. Tuhan berkati anak-anakmu yang mendengar feman pagi lain, Tuhan, engkau hidungi semuanya. Berkati bangsa negara kami Indonesia, Tuhan, dan engkau berkati bangsa ini Tuhan. Tuhan berkati, bikin negara aman, hati dan makmur. Berkati Tuhan, penatua kami, Pak Asai, Pak Yunatan, Tuhan, mengindungi bungkus dengan kuatahmu. Tuhan, berkati anak-anakmu Tuhan, biar tetap setia, tetap ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan nama Tuhan dipermengayakan. Nama Tuhan, semuanya semuanya Tuhan, Halu ya. Amin.